penyumbelan vektor menggunakan metode jajar genjang yang pertama kita harus tahu dulu kenapa dia disebut metode jajar genjang karena hasil resultant vektornya berbentuk jajar genjang ini bisa anda lihat ini ya ini ada dua buah vektor vektor f1 dan vektor f2 ya kemudian dalam menentukan resultant vektornya digunakan metode jajar genjang membuat garis putus-putus f1 ya sejajar ke sini kemudian f2 dibuat garis putus-putus sejajar juga ke sini titik temu dari garis putus-putus tersebut ditarik dari sudut apit antara kedua vektor yang besarnya 60 derajat ya 60 derajat tarik ke sana gitu maka nanti akan diperoleh besarnya vektor resultant kalau kita ambil gambar ini ya Hai ya Hai kemudian vektor metode jajar genjang ini ya kalau kita lihat dari gambar ini ya besarnya resultant resultant vektor fr ya kalau dari gambar itu sama dengan akar dari f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat ditambah dua kali f1 f2 cos teta mohon maaf cos 60 derajat sudut apitnya ya sudut ini kan 60 derajat nah kalau misalnya f1 ini 10 Newton dan f2 nya kita buat juga 10 Newton maka besarnya fr itu sama dengan akar dari f1 nya 10 kuadrat ditambah f2 10 kuadrat ditambah dua dikali 10 dikali 10 dikali cos 60 cos 60 itu setengah sehingga fr nya sama dengan ya 100 ditambah 100 ditambah ini ditambah 100 berarti akar dari 3 kali 100 nah hasil akhirnya 10 akar 3 Newton jadi vektor resultantnya ini besarnya 10 akar 3 Newton Hai kemudian Hai selain Hai ada banyak ya model dari ini ya tadi peker resultant ada banyak model misalnya juga kita bisa menentukan besar vektor selisihnya nah ini ada lagi yang disebut dengan vektor selisih oke nah kalau tadi kita punya vektor resultant nah ini vektor resultant kan yang ini kita punya vektor selisih B ke arah sana maka ini negatif B ini resultantnya tapi ini sebenarnya merupakan vektor selisih saya ganti misalnya S ya jadi besarnya S ya vektor selisih S ya yang ini itu sama dengan akar dari kalau dia pakai A berarti A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2AB cos alpha nah ini sudutnya yang ini cos alpha ya kalau misalkan tadi ya kita uji yang ini ya kita ganti misalnya nilai A itu sama dengan 10 Newton dan B tadi 10 Newton kemudian alfanya 60 derajat berarti cos alpha sama dengan setengah maka nilai R nya ya nilai selisihnya jadi kita punya nilai selisih vektor tadi ya sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat minus 2 dikali 10 kali 10 cos 60 derajat maka nilai S nya akar dari 100 tambah 100 minus 2 kali 10 kali 10 kali setengah ya coret berarti ini minus 100 coret ya ini hasil akhirnya sama dengan akar 100 sama dengan 10 Newton nah inilah besar vektor selisih ya untuk selisih tadi besarnya ya untuk ini besar vektornya 10 dan ini 10 vektor selisihnya 10 kalau untuk resultannya yang ini ya 10 10 akar 10 akar 3 ya nah kemudian kalau misalnya kita misalkan bahwa katanya vektor resultan itu sama dengan 2 kali vektor selisih kemudian komponen vektornya tadi yang kita punya tadi ada F1 dan F2 nah ini F1 nya sama dengan F2 katakanlah F kemudian ditanya berapa sudut yang dibentuk nah alphanya berapa nah R tadi yang vektor selisih vektor resultan jadi akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa itu sama dengan 2 kali selisih ya karena soalnya kan 2 kali selisih jadi 2 dikali akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat minus 2 F1 F2 cos alfa nah dari sini tadi nilai F nya untuk hilangkan akarnya dulu ya kalau kita hilangkan akar ini dikuadratkan yang ini juga dikuadratkan berarti F1 nya menjadi F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 dikali F dikali F cos alfa sama dengan ini 2 kuadrat menjadi 4 dikali dalam kurung ya F kuadrat ditambah F kuadrat minus 2 F kali F cos alfa F kuadrat tambah F kuadrat 2 F kuadrat berarti ini 2 F kuadrat ditambah 2 F kuadrat cos alfa sama dengan 4 2 F 8 F kuadrat minus 8 F kuadrat cos alfa ini pindah nah yang ini pindah ke sini ya jadi positif yang ini pindah ke sini jadi negatif sehingga diperoleh 10 F kuadrat cos alfa sama dengan 6 ya 6 F kuadrat ini coret F kuadratnya sehingga cos alfa sama dengan 6 per 10 jadi cos alfa 0,6 ya cos alfa 0,6 berarti alfa nya sama dengan cos minus 1 dari 0,6 0,6 berarti cos 53 derajat ya itu contoh dari penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang yang kita menentukan resultannya kemudian menentukan selisih kemudian mengaitkan atau menghubungkan antara besar vektor resultan yang sama dengan 2 kali vektor selisih kita diminta untuk menentukan sudut apit ya antara kedua buah vektor terima terima